Intro Berita panas baru-baru ini Penyanyi juga pelakon sensasi Baby Sima meluahkan kemarahannya selepas sekali lagi menjadi mangsa serangan fitna gara-gara babak dalam film bahunnya Baiko Katanya pihak tidak bertanggungjawab itu seakan sengaja mencetuskan kontroversi apabila menuduhnya bercium dengan teman gandingannya dalam film tersebut Azril Ismail Menerusi hantaran di Instagram pemilik nama sebenar Nur Asima Ramli itu memuat naik tangkap layar mesej dari netizen bertanyakan mengenai isu berkenaan Malah Sima juga mengakui hilang kata-kata sebaik diajukan soalan yang hakikatnya sudah terpampang jawaban di skrin pawagam itu sendiri apabila tiada adegan begitu Saya tak tahu dah nak cakap apa lagi ramai orang DM mesej langsung saya cakap fasal bercium ni Bukti ada saja dalam film Kat pawagam Besar lagi skrin yang korang boleh tengok dengan lebih jelas Kalau itu pun tak nampak memang korang saja nak kenakan saya kan katanya Pada hantaran sama Sima yang membawakan watak Sarah dalam film tersebut menegaskan boleh membawa isu fitna berkenaan ke muka pengadilan jika perlu Nama selebriti berusia 24 tahun itu memang kerap dikaitkan dengan pelbagai cerita sensasi yang membabitkan isu tarian pemakaian selain aksi darling di laman sosial Terima kasih kerana menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih semua